Juga Mariano dan juga Lili Pali di depan. Ya, langsung ngetel para pemain asing yang didatangkan di musim yang baru. Ya, 3 gol diantaranya dibuat kemarin, langsung mempadang. Alex juga sudah buat 5 gol. Dan juga Tehse Marukawa, baru 1 gol. Ini untuk segera melihat seperti apa, jalannya babak pertama. Borneo FC Samarinda berada pada dewa United. Meninformasikan kepada ada tuan rumah Borneo FC Samarinda dengan seragam berwarna oranye. Lili Pali angkat bola. Hedaro! Kita lihat, tidak ada yang menjaga. Terlambat tadi kita lihat. He got a penalty, upat! Bahaya sekali tadi! Teruskan oleh Lili Pali, tapi terganggu oleh kehadiran dari Nico Elfrianto. Istimewa sekali tadi ya. Oh, bola dipindahkan kepada Nico. Bahaya sekali, outside saat ini, shooting! Sayang sekali peluang. Ya, kita lihat juga gestur dari Alex Marti, tampak tidak puas. Mas, ini sangat baik umpannya ya. Umpannya benar-benar timingnya pasca dengan pergerakan menerusnya dari Alex Marti. Messi Joro! Oh! Oh! Oh, kita lihat. Dan bola sedikit. Jadi ini bolanya on ya, situ ya. Shooting langsung dia. Coba. Dan kita saksikan bagaimana Nadir yang tidak ingin mengambil resiko. Untuk menghalau bola keluar, walaupun sebenarnya ini dalam jangkauan dia ya. Ya, reaksin sangat baik dari Nadir. Masih mampu dijaga kembali oleh Messi Joro. Sempatan Maulana menemukan ruang dia. Oh! Masih bisa digalaukan lagi. Messi Joro akan ales Martin! Penyelamatannya brilian dari Nadir, warga Minata. Sangat baik dari Wolop. Kerjasama yang begitu bagus. Oh, tipis sekali ya, situ ya. Dan saya saksikan bagaimana Alex Marti dengan enak sekali sebenarnya untuk mengarahkan bola. Tetapi tidak terlalu keras tadi heading-nya. Oh! Iya, ada pinjakan tadi sebetulnya darinya. Ya, sama-sama mencoba menjulurkan kaki, menjangkau bola, dan... Ah, itu dia. Oh! Ya, memang misalnya ada aksi pinjakan tadi ya. Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja. Tapi memang ini sebuah tumbukan yang sangat keras ya terhadap Pak Pan tadi. Ya, kita tunggu seperti apa keputusannya, Pak Mirza. Oh, Red Card! Red Card kepada Messi Joro! Hirose, Hirose berbalik badan. Hirose, angkat! Roger! Ini dia tidak lihat tadi, berarti ada momen yang sangat baik. Hirose mengangkat bola. Dan begini, sendulannya diarahkan ke tangan. Tapi terbaca tadi oleh Sonny Stevens. Sebuah skenario yang sangat baik. Gula-gula kerasis seperti hati-hati. Oh, bahaya ini. Dan kita lihat Nadeo. Harus keluar dari posisi yang melihat posisi garing. Egy Maulana yang tiba-tiba bisa menyusup di sana. Oh, belum bahaya ini. Oh, play on. Egy pada Alex Martins. Coba untuk mengendalikan bola dia. Marukawa datang berdekati kotak-kenalti. Coba gocek satu lawan. Marukawa. Masih angkat bola. Oh, Gi! Tampak terselemahkan istimewa tadi. Dari Nadeo Argawinata. Pass break yang begitu cepat. Taisa dengan momen individunya. Mampu menggocek bola karena kanker. Sudut yang kosong. Egy. Tinggal guyur saja. Gagal. Ya, sudah muncul di depan mulut gawang. Tinggal menerkam bola. Tapi memang yang ia hadapi adalah benteng. Bernama Nadeo Argawinata. Menangkan jumlah ya. Oh, bahaya syuting tadi. Belum beruntung juga. Kita lihat bagaimana aksi volley yang dilakukan. Oh, oh. Bahaya. Ini bahaya. Bahaya karena tendangannya sangat keras tadi. Sangat keras sempat. Karena memang tendangan volley yang dilakukan tadi oleh PDI. Sangat keras. Menerpa wajah dari Niko. Oh. Kita lihat. Sempa-sempoyangan. Dan oleng. Ya. Ya, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Berbahaya. Kita lihat tendangan yang keras tadi. Yang mempertahankan bagian wajah kiri dari Alfianto Niko. Bali berputar arah. Kei Hirose angkat bola mencari Berginho yang bebas. Dijaga kali ini oleh Alta Bala. Berginho melepaskan diri. Berginho! Goal! Akhirnya, mereka bisa pecahkan gembok. Rapat pertanganan Dewa dengan aksi. Tendangan dari jerak jauh. Dari golokotok penalti. Kesempatan ketiga, Stu. Tadi saya katakan. Butuh tendangan-tendangan dari golokotok penalti. Tendangan-tendangan dari jerak jauh. Dan akhirnya, pada kali ketiga, Berginho menuahkan hasil yang sangat gemilang. Menyasar ke sudut jauh mengenai tiang tipis. Menyus! Luar biasa! Berginho, abis dan rupakan. Matas dihasilkan. 1-0 untuk Borneo. Leo Gaucho berlari. Onside rupanya Gaucho. Gaucho kali ini. Menahan bola. Datang bantuan. Berginho dalam ruangnya. Pas Berginho! Uuuuh, ingin beres dilakukan oleh Berginho. Dengan senyumnya, dia berharap bisa melakukan gol keduanya. Tapi kali ini, Sonny Stephens tidak terkecoh dan mampu melakukan blocking. Ini terhadap bagian Berginho. Sepertinya dia ketagihan, Stu. Untuk melakukan eksekusi kembali dari sudut yang sama. Dari luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana curve yang dilakukannya masih bisa di-block. Itu bebas, tidak dijaga. Lambung bola tadi dari Sonny Stephens. Oh, jajah ya. Sudah ditari keluar. Oh, syuting tadi! Cang cuman dilakukan oleh Alex Martin. Ya, seperti tadi saya katakan ya. Seolah-olah memang ini bukan harinya bagi Alex Martin. Ini posisi untuk sekian kalinya dia mendapatkan ruang. Dia mendapatkan peluang. Tapi juga masih gagal. Jauh eksekusinya. Sayang sekali. Tidak merepresentasikan kualitas yang sih terbaik dari seorang Alex Martin. Yang selalu bisa takut-sahat ukur. Ya, salah satu. Lihat ke dalam kotak penalti. Sudah diangkat. Hadir dari Furtado. Bahaya. Hampir saja tadi Furtado. Timing yang sangat tepat dan menandukan bola ke ground untuk bisa mengecos. Oh, ini Stephen. Nah, Furtado kita tunggu dalam replay. Sangat baik. Kedepang kotak penalti dan heading, pressing tadi dari Furtado. Namun bola masih menyamping. Ya, kalau diangkat oleh Alex Martin. Dia selalu gagal mengopresikan ruang itu. Bola diangkat oleh Novi Andani. Oh, syuting! Sayang sekali. Sudah mengangat tadi ini pertahanan dari Borneo. Brian Vattari dalam momen yang sangat terbuka. Tapi eksekusinya masih melambung. Sayang sekali. Kita lihat. Tanpa terkawal. Kontrol. Enak sekali namun tendangannya masih jauh. Wow. Deron. Pak kali ini upan-upan dimainkan oleh para pemain Borneo FC. Dan berpindah sisi serangan. Oh, terbuka. Deron. Umpas sedikit. Dan Beralda! Hampir saja. Rangga musim datang di saat yang tepat untuk menghalau bola. Peluang yang begitu apik sebetulnya. Untuk bisa mengunci kemenangan. Tapi masih ada rangga musim. Dan kita lihat bagaimana Terence perkuiri. Berkali-kali mendapatkan ruang bebas. Sekali ini mereka kemampuan yang sangat apik. Bola chip tadi lawan lateral. Tapi arahnya masih bisa dibelok oleh rangga muslim. Wow. Ya. Terence. Dan. Selesai. Selesai. Peluit panjang telah dibunyikan di Stadion Batakan. Di Balikpapan. Di Bada. Borneo FC sama Rinda. Melalui gol pembeda dari Berginho. Borneo FC sama Rinda 1. Dewa United FC 0. Jangan kemana-mana berbicara. Kami akan berbicara.